Oke teman-teman, jadi ini adalah resi pengiriman Oke, ini ada lumayan Oke, ini adalah resi bukti pengiriman paket Sangat banyak sekali Jadi, dari video ini saya akan sharing ke teman-teman Bagaimana cara jualan taris manis Apapun itu jualannya Cara jualan online manis Cara jualan online agar laris manis Dan konsep ini sudah saya buktikan sendiri Dan ini buktinya resi pengiriman Sangat banyak sekali Jadi, buat teman-teman yang pemula Mungkin konsep ini bisa dipelajari Oke Halo, jumpa lagi di channel Inspirasi Insight Saat nami lain dan menjadi inspirator Oke teman-teman, di video kali ini Saya akan sharing-sharing ke teman-teman semua Bagaimana konsep jualan online laris manis Agar teman-teman bisa cepat mendapatkan pelanggan Nah, konsep ini sangat sederhana sekali Dan bagi teman-teman yang baru ingin memulainya Mungkin bingung bagaimana cara memulai jualan online Nah, saya akan berikan konsepnya Konsep yang sangat sederhana sekali Bisa teman-teman praktekan Bisa teman-teman langsung terapkan Oke, jadi Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya Channel saya berisi konten-konten yang informatif dan inspiratif Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Subscribe channel Inspirasi Insight Bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat Oke, teman-teman Jadi, disini saya akan menjelaskan tentang konsep Dari konsep sederhana tentang internet marketing Marketing Konsep sederhana Buat teman-teman pemula Mungkin ini bisa menjadi Gambaran ya Jadi, gambaran Mungkin teman-teman yang baru mulai Itu bingung bagaimana sih Cara jualan online Itu konsepnya bagaimana Nah, di video kali ini Saya akan menjelaskan konsep sederhananya Jadi, buat teman-teman pemula Bisa mengetahui Polanya ternyata seperti itu Oke Jadi Seperti ini saya akan jelaskan Secara Menurut saya secara sederhananya Oke Kalau kita punya produk Kita punya produk Dan kita ingin produk kita ini Bisa terjual lewat internet Biar laku Nah, itu caranya bagaimana sih Caranya mudah sekali Sebenarnya Intinya Konsep dari jualan Di internet itu Perbanyak Sama juga seperti offline Perbanyak jalan untuk Agar orang tahu produk yang kita jual Jadi Kita punya produk Nah, bagaimana caranya Agar produk yang kita jual ini Banyak orang tahu Itu konsep sederhananya Seperti itu Katakanlah disini ada 5 jalan Saya kasih contoh 5 jalan Untuk Orang bisa tahu Produk yang kita jual Mungkin salah satunya Bisa menggunakan Media sosial Facebook Ini manfaatkan Facebook Untuk memasarkan produk Yang kita jual Atau juga bisa menggunakan Instagram IG Kita juga bisa menggunakan Youtube Nah, juga kita bisa menggunakan Marketplace Marketplace itu Ada Shopee Bukalapak Tokopedia Dan lain-lain Nah, kita juga bisa menggunakan Website Nah Ini adalah beberapa contoh 5 contoh Jalan Atau tempat Untuk kita Mempromosikan produk Yang kita jual Jadi, semakin orang banyak tahu Produk yang kita jual Itu kan semakin peluang besar Untuk produk kita laku Nah Kadang Dari teman-teman yang baru memulai Bingung Itu Memulainya dari mana Nah, memulainya sangat sederhana sekali Jadi Saya sering sampaikan Kalau teman-teman mau memulai Mulai dari hal yang paling sederhana Teman-teman lakukan Kalau teman-teman bisa Tentu punya akun Facebook Memulai dulu dari Facebook Memasarkan produk kita yang jual di Facebook Kita posting jualan produk Dan postingnya Kita menyesuaikan barang yang kita jual Contoh Kalau teman-teman jualan pakaian wanita Kalau semisalnya Teman-teman jualan pakaian wanita Dan akun teman-teman itu cowok Tentu bayangkan temannya cowok Itu kan kalau semisalnya kita posting Peluang untuk mereka Tanya-tanya tentang produk kita Kan sedikit Maka dari itu Kalau dari Facebook Triknya yaitu Cari Cari teman Tertarjet Nah, teman tertarjet ini Yaitu teman-teman yang berpeluang besar Untuk membeli produk kita Cara carinya bagaimana Teman-teman Tinggal add Contohnya Tadi saya kasih contoh Jualan pakaian wanita Maka yang kita Itu adalah teman-teman wanita Cara cari temannya itu Teman-teman silahkan buka di grup Jual beli Bisa Dilihat Di sana Posting-posting yang jualan Dan banyak yang komentar Nah, itu yang komentar itu Yang like itu kita add Add satu persatu Itu adalah salah satu Contoh dari teman terterjet Nah, itu cara sederhana Memulai dari Facebook Dan yang kedua Di sini ada IG Teman-teman juga pasti mempunyai akun Instagram Teman-teman bisa posting Jualannya Mempromosikan produk yang kita jual Dan yang paling terpenting itu adalah Teman-teman harus telaten Karena Gak mungkin Produk sekali jual langsung ramai Itu butuh proses Teman-teman harus sering promosi Teman-teman harus sering posting Gitu Jadi diantara 5 jalan ini Mana yang paling Kiranya teman-teman bisa lakukan dulu Ataupun teman-teman bisa Langsung semuanya Bisa main Facebook IG, Youtube Marketplace Atau website Teman-teman bisa melakukan semuanya itu Silahkan teman-teman melakukan Mempromosikan produk Melalui 5 jalan ini sekaligus Atau teman-teman butuh Bantuan dari orang yang ahli Juga bisa Nah Seperti itu Jadi intinya saya sampaikan Prinsip jualan online Yaitu berbanyak traffic Atau berbanyak jalan Agar orang tahu Produk yang kita jual Nah Dari apa yang saya sampaikan ini Intinya ada Tiga hal penting Yang ingin saya sampaikan Yang pertama Oke Tiga hal pentingnya itu Yang pertama Teman-teman Harus mau belajar Belajar Nah Dari Dari kelima jalan ini Tentu mempunyai Kesulitan yang berbeda-beda Nah Mungkin teman-teman Masih sulit Cara Trik-triknya Main di Instagram Facebook itu Mungkin kan Belum banyak tahu Jadi teman-teman harus belajar Belajarnya dimana Sekarang banyak sekali Workshop-workshop online Itu Menawarkan untuk Belajar Cara jualan online Via online Itu ya Itu sangat Sekarang sangat murah sekali Mungkin ratusan ribu lah Sudah bisa mengikuti Kursus online Belajar online Jadi teman-teman harus Mau belajar Karena Semakin kesini Semakin Ilmu semakin bergembang Terus update terus Jadi teman-teman harus Terus belajar Dan yang kedua Kalau teman-teman Mau jualan laris Teman-teman harus Jangan Jangan Malas Promosi Nah Nah ini yang penting Kalau mau jualan laris Jangan malas promosi Nah promosi Bisa kita lakukan sendiri Atau promosi berbayar Intinya Kalau mau jualan laris manis Ya harus Sering-sering promosi Sering promosi Yang pertama kita jual Seperti itu Dan yang ketiga Yang terpenting Dekatkan Diri Ke Yang Maha Pemberi Rezeki Nah Kalau teman-teman Seorang muslim Teman-teman bisa Harus Menurutmu Dekatkan diri Ke Allah subhanahu wa ta'ala Sholat 5 waktu Jangan sampai Ketinggalan Dan Sholat sunnah Sholat sunnah duha Sholat sunnah fajar Sebelum subuh Dan berbanyak sedekah Di hari jumat Insyaallah Jualan teman-teman Diberikan kelencaran Jualan teman-teman Diberikan Laris manis Nah ini adalah Konsep sederhana Ini adalah Tiga hal Dari yang ingin saya Inti Dari yang ingin saya Sampaikan Pada intinya Ini hanya Sebuah teori Apalah arti teori Kalau misalnya Teman-teman Diterapakai gitu Oke Mungkin ini bisa menjadi Gembaran Buat teman-teman Intinya Kalau mau jualan online Harus Berbanyak trafik Atau Berbanyak jalan Agar Orang tahu Perutak yang kita jual Oke Mungkin sampai disini saja Video dari saya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Buat teman-teman Kalau teman-teman Suka video ini Jangan lupa Untuk tekan tombol like Dan share Ke teman-teman Ke teman-teman semua Dan jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Subscribe channel Inspirasi Insight Bantu kami menjadi channel Yang menginspirasi Dan bermanfaat Sampai jumpa di video Berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video